Dari seorang ahli sejarah, Vegetius Renatus dari Romawi mengatakan Sikvis pacem parabelum, jika kau menghendaki damai, bersiaplah untuk perang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini teman-teman Saya akan membahas terkait berita Prabowo Subianto Ada 3 berita teman-teman yang ingin kami sampaikan pada hari ini Yang pertama, Prabowo bertemu Minhan Turki dan tengok kapal selam Berita kedua, tiba di Turki, Prabowo akan bahas kerjasama industri alutsista Dan berita yang ketiga, Prabowo jadi Minhan, Sandiaga Uno optimis meski banyak tantangan Itulah teman-teman 3 berita yang akan kami sajikan dalam video ini Namun sebelum lanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Prabowo bertemu Minhan Turki dan tengok kapal selam Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja di Turki Di negara dua benua itu, Prabowo membahas kerjasama pertahanan dengan pejabat terkait Hingga menengok industri kapal perang di Golcuk Naval Shipyard Hari ini, dari Istanbul, Pak Minhan menuju Ankara melakukan pembicaraan bilateral Tentang kerjasama pertahanan dengan Minhan Turki Kata staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Daniel Ansar Simanjuta pada di Kamis 28 November 2019 Di hari sebelumnya, Daniel menyebut Prabowo mengunjungi Golcuk Naval Shipyard Selain menengok kapal selam, Prabowo juga berbincang dengan Angkatan Laut Turki Sebelumnya, kemarin beliau melakukan pembicaraan dengan Angkatan Laut Turki Dan berkunjung melihat industri perkapalan perang dan kapal selam Turki Di Golcuk Naval Shipyard, Kocaili Jelas Daniel Ansar Simanjuta Daniel menyebut kerjasama militer dengan Turki sangat strategis Menurutnya, alusista Turki telah berkembang pesat Kerjasama militer dengan Turki sangat strategis Mengingat industri alusista Turki berkembang pesat Khususnya terkait kapal perang dan kapal selam Ditambah lagi, Turki memiliki sejarah militer yang panjang Sebagai negara yang kuat secara militer sejak Ottoman Empire Tutur Daniel Ansar Simanjuta Nah itulah teman-teman perjalanan Prabowo Subianto ke Turki Dan beliau menengok kapal selam buatan Turki Mudah-mudahan kerjasama dengan Turki akan berlanjut Sehingga dua negara akan menjalin komunikasi secara akrab Dengan Menhan Prabowo dan Menhan Turki Berita kedua, tiba di Turki Prabowo akan bahas kerjasama industri alusista Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Bersama rombongan Kemenhan telah tiba di Turki Dalam rangka kunjungan bilateral Prabowo diakindakan akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Turki Pak Prabowo dan rombongan baru mendarat di Turki Kata staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik Dan hubungan antar lembaga Daniel Ansar Simanjuta Pada hari Selasa 26 November 2019 Dhanil mengatakan Prabowo akan bertemu dan mengikuti rapat dengan Menteri Pertahanan Turki Dalam rapat tersebut Prabowo akan membahas kerjasama industri alusista Kerjasama bilateral pertahanan Turki dan Indonesia Beliau akan meeting secara bilateral dengan Menteri Pertahanan Turki Termasuk terkait kerjasama industri alusista Ujar Daniel Ansar Simanjuta Sebelum bertolak ke Turki Prabowo menghadiri ASEAN Chief of Army Multilateral Meeting ACAMM ke-20 Yang digelar di Transluxury Hotel Jalan Kadot Subroto Kota Bandung Pada hari Senin 25 November 2019 Dalam kesempatan itu Prabowo berbincang tentang ancaman Bagi negara-negara di ASEAN Bisa dari atau tidak Suka atau tidak Ada pergerakan dinamis yang mengancam negara-negara di ASEAN Kata Prabowo Subianto dalam bidatonya Ada tiga ancaman yang dimaksud Prabowo terhadap negara-negara ASEAN Ketikanya adalah kejahatan transnasional, radikalisme, dan terorisme Ancaman sungguh nyata dari kejahatan transnasional, radikalisme, dan terutama terorisme Maka dari itu saya amat berharap adanya komunikasi yang baik Dari negara-negara ASEAN apabila ada ancaman terorisme tersebut katanya Nah itu teman-teman agenda Prabowo Subianto ketika berada di Turki Prabowo ingin bahas kerjasama industri alutsista antara Indonesia dan Turki Kita sebagai masyarakat berhadap mudah-mudahan kerjasama ini bisa direalisasikan Sebagai bentuk hubungan bilateral antara kedua negara Indonesia dan Turki Kemudian berita yang ketiga Prabowo Jadiminhan, Sandiaga Uno mengatakan Saya optimis meski banyak tantangan Wakil Ketua Dewan Pembina Kerindra, Sandiaga Uno merespon Jabatan baru Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin Sandiaga Uno optimis terhadap kinerja Prabowo ke depan meski banyak tantangan Saya selalu optimis Saya melihat ini optimis walaupun banyak tantangan Kata Sandiaga Uno kepada wartawan di Cilegon Banten pada hari Sabtu 26 November 2019 Sandiaga Uno tak mau banyak berkomentar terkait Prabowo dan Menteri Kabinet Indonesia Maju Yang sudah mulai bekerja Menurutnya, jika terlalu banyak yang menyoroti para menteri Akan timbul suasana gaduh Jadi, biarkan mereka bekerja selama 6 bulan Kita lakukan evaluasi dan masukkan ucapnya Ex-wanggup DKI Jakarta ini mengatakan Belum lagi berkomunikasi dengan Prabowo setelah menjabat Menteri Pertahanan Rencananya, Sandiaga akan menemui Prabowo pekan ini Sebelum berangkat terbang ke Turki Belum sempat kontak Rencananya, akhir minggu ini Saya sebelum berangkat ke Turki Ingin berkonsultasi Pamit dan bersilaturahmi dengan Pak Prabowo Kata Sandiaga Uno Nah, itu teman-teman Sandiaga Uno dalam kesempatan lain Mengatakan bahwa beli optimis Terhadap kerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Walaupun di depan meski banyak tantangan Karena optimis itu, maka Sandiaga Uno berharap Prabowo bisa menjalani tugas barunya sebagai Menteri Pertahanan Sampai 5 tahun ke depan Sehingga ada pergerakan positif terkait kementerian yang dipimpinnya Itulah teman-teman Tiga berita yang kami sajikan pada hari ini Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya Akhirnya teman-teman Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdasarkan dua filosofi kuno yang selalu saya gunakan sebagai pegangan Dan sebagai pelajaran di mana-mana Dan saya anjurkan kepada seluruh elit bangsa Untuk memahami bahwa Pelajaran dari Thucydides The strong will do what they can And the weak will suffer what they must Yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat Dan yang lemah akan menderita Karena itu Kita Yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan Kita tidak boleh Membiarkan Indonesia Lemah Dengan biaya Berapapun menurut saya Indonesia harus kuat Kalau tidak Kita akan Diinjek-injek oleh bangsa lain Juga Pelajaran Ribuan tahun Dari seorang Ahli sejarah Vegetius Renatus Dari Romawi Mengatakan Sikvis Pacem Parabelum Jika Kau menghendaki damai Bersiaplah untuk perang Hendaknya kita Mengajak seluruh komponen yang terlibat untuk Mari kita mulai Meneruskan Membangun sistem pertahanan yang baik Dengan efisiensi anggaran Dan efisiensi kerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!